Pemirsa MTV News dimanapun Anda berada Perkopimda Biren menggelar zikir peringatan ke-19 tahun peristiwa tsunami yang menelan korban ratusan ribu umat manusia di bumi serambi Mekah kala itu acara berlangsung di Masjid Besar Pesangan Kecamatan Pesangan Kabupaten Biren Ada pun kegiatan tersebut dipandu oleh Kepala Dina Syariat Islam, DSI Kabupaten Biren Anwar SAG MAP dibantu oleh petugas kantor dinas tersebut Rabu malam tanggal 27 Desember tahun 2023 Zikir peringatan ke-19 tahun tsunami Aceh dilaksanakan setelah jamaah maghrib dan dihiasi tablik akbar, kata sambutan acara oleh Pej Bupati Biren diwakili asisten keistimewaan Aceh, asisten 1, Kabupaten Biren, mulia di SHMM Reporter MTV News mewawancarai Kapolres Biren, AKBP Jatmiko yang diwakili Kapolsek Pesangan Raya, Januar Mutawali terkait keamanan penyelenggaraan acara peringatan ke-19 tahun tsunami Aceh Ia mengatakan Kepala Dina Syariat Islam, ASBP Jatmiko Pesangan dan seluruh kecik yang ada di Pesangan Raya Alhamdulillah sampai dengan saat ini, sampai dengan selesai pelakangan acara berjalan lancar, aman, tertib dan tidak ada hal yang terjadi yang tidak-tidak Dari Polres Biren sendiri, menurunkan saat samabta sekitar lebih kurang 15 personil dibantu oleh saat dimas, lantas, dibantu lagi oleh proses pesangan sekitar mungkin keseluruhan sekitar 30 orang untuk melakukan pengamanan baik lalu lintas maupun keamanan di sekitar masjid pesangan raya, masjid besar pesangan Zikir peringatan ke-19 tahun tsunami Aceh, hadir Perkopimda Biren dan camat sekabupaten setempat dan puluhan kepala desa berbagai gampong serta tokoh ulama-tokoh adat dan tokoh masyarakat Peringatan ke-19 tahun tsunami Aceh di Kabupaten Biren tahun 2023 ini sama dia dan zikir sarta tablik akbar oleh Dr. Tunku Al-Husaini M. Daud, MA, dosen IAIN Lokseumawe Dari Biren, Wardi Has melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!